Kita ke informasi pertama saudara, banjir bandang menerjang puluhan rumah di Pekon Umbar, Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus, Lampung. Diketahui ada satu korban jiwa yang terseret arus banjir, yakni wanita lanjut usia. Tim Sar Lampung dan BPBD Kabupaten Tanggamus sempat melakukan penyisiran terhadap korban banjir bandang yang terjadi pada 8 November lalu. Dari informasi yang didapat dari kantor Sar Lampung, mereka melakukan penerjunan tim pencarian dan pertolongan sebanyak 9 orang untuk melakukan evakuasi yang dibantu dari tim BPBD Kabupaten Tanggamus, Lampung. Kepala Seksi Operasi dan Siaga kantor Sar Lampung mengatakan untuk dari kantor Search and Rescue Lampung sendiri mengirimkan 9 personil. Seketika itu juga kita langsung menuju tempat pencarian dan langsung melakukan pencarian dan menemukan 2 orang korban jiwa dalam kondisi meninggal. Katanya hanya sekitar sekitar. Untuk dari kantor pencarian pertolongan sendiri, kantor Basar Lampung kita ada kirim 9 personil dengan perhatian lengkapnya. Nah itu, jadi pada hari itu kejadian tanggal 8 setelah kita terima info kita kirimkan. Nah pada malam harinya kita sempat melaksanakan, melakukan pencarian dan menemukan korban. 2 orang korban jiwa dalam kondisi meninggal. Itu 2 orang dan sudah diserahkan ke pihak keluarganya. Nah untuk tanggal 10 kondisi air, kondisi air sudah mulai surut dan sudah mulai kondisi. Sekarang fungsi kami dan tim Sar Gabungan yang ada saja hanya tinggal membantu membersihkan puing-puing rumah warga, yang ambro, yang apa segala macam, kita tinggal membantu itu. Kini tim Sar Provinsi Lampung bersama BPBD Kabupaten Tagamus masih melakukan penyisiran geolokasi bencana untuk memastikan masih ada atau tidak korban yang terseret air sungai. Selain itu tim juga membantu membersihkan kayu dan puing bangunan yang terseret air ketika terjadi bencana banjir bandang.